Selain itu dalam notak keuangan, Jokowi kembali menyeroti proyek infrastruktur Indonesia yang didalamnya termasuk soal Ibu Kota Baru, Nusantara atau IKN. Presiden menyebut anggaran untuk infrastruktur RAPBN 2024 sebesar Rp422,7 triliun. Untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bentungan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bedang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi serta mendukung proyek-proyek strategis termasuk pembangunan IKN.